Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan youtube channel Lagung Murtyanto Kali ini kita akan menanam Pohon durian jenis musangking Yang ada di kebunnya Pak Suryanto Yang ada di Pelampang Ini tanamnya Sudah dibego Kemarin tanahnya ya mas ya Kedalaman pira mas 1 meter ada yang 75 cm Oke oke berarti Kurang lebih 1 meteran Nah ini sudah dicampur Dengan rambut Kupuk Nah ini ada NPK 1616 Sama Puradan Nah mantap Ini teman-teman Nah ini Megung ya Pak ya Banyune ya Makanya ini diratain Supaya airnya bisa Dibas Pak Ini Di model duormawan Pak Lemai JOK Nanti Di model tinggi busut Nah ini teman-teman Ini Teknik bertanam duriannya teman-teman Ini ditanami berapa pohon Pak Ini nanti rencana Pak Rencana ya semua ini mas Satu lahan ini Berapa Ya sekitar Sekitar 150 Bawa pohon 150 Luar biasa teman-teman Langsung ditanam 150 batang Dengan jarak ini Kalau tidak salah Saya ukuran 88 mungkin ini Jarak ini Jarak tanam 8 meter 8 x 8 Nah saya lihat Nanti di bahan mas Beda-beda ada yang Pusanking Bawor Terus nanti di gang Ada durian hitam Oh ya siap-siap Duri hitam teman-teman Mau tanamnya itu Nah ini Nah ini Seperti ini Ya ini Bego teman-teman Makanya dalam Menyampurnya memang Luar biasa ini Banyaknya Nah kemarin ini Menggunakan Bego Dalam pengolahan Lahannya Karena yang Punya memang Punya Bego sendiri Teman-teman Ini yang punya Memang juragan Toko bangunan TB Subur Mulyo TB Subur Mulyo Teman-teman Namanya Bapak Suryanto Bapak Suryanto Nah tapi ini baru Masih di Toko mungkin teman-teman Ya Nah ini Di sopek Ya Oke Nah Oke ini Nah Oke Pucuknya di Arah Mengarahkan ke barat mas Ya Kurang Kurang arah ke barat dikit Enggak Enggak Kurang kesini Nah Ya Oke Nanti tujuannya Nanti kena Sinar matahari Dia akan Lurus sendiri Nanti ke teman-teman Nah ini Nah yang Datar Karena nanti Kalau miring itu Pertumbuhannya Beda banget Nah ini loh teman-teman Yang pertumbuhannya Sekarang lurus Oke Nah ini loh Nah ini Pertumbuhannya Nah ini loh Betul sekali Di model Busut ini teman-teman Semuanya Ini kemarin Saya tanya itu Memang tanamnya Nunggu hudan Sek Lagi Ini hudan Seminggu Seminggu Nah itu sudah Di instalasi Peralon juga loh Teman-teman Nah itu Peralon Nah ini Peralonnya itu Tanggung-tanggung Teman-teman CD setengah Dim kalau Tidak salah Lihat saya Panjangnya Panjangnya Seluar biasa 200 meter ada Nah ya Nantilah Semburi dalam Apa kangen di pak Oh itu rencana Seperti ini teman-teman Bentuknya Bentuk busut Nah ini Ketinggiannya Kurang lebih 20 cm Nah ini loh Malah lebih tinggi Teman-teman Nah ini Lebarnya Harus Kurang lebih 1 meter Nah Lebarnya 1 meter Karena bisa Panuh luas Oke Siap-siap Mantap Jiwa Nah ini Luar biasa Ini teman-teman Ternyata Sudah dibuatkan Semur dalam Teman-teman Nah ini Nanturip Pas Keadaan cuaca Ini Sahdu Teman-teman Jadi Enak sekali Ini Nah ini Ini Nah ini Yang sudah Tertanam Nah Kita keliling Ini Dongkelan Ini Yang ini Pasti teman-teman Ini Bawar Oke Kemudian Wah ini Masih di Full air Teman-teman Nah ini Juga Musangking Nah ini Musangking Teman-teman Nah ini Wah Luar biasa Ini Tanahnya Modelnya Memanjang Teman-teman Ini Ini juga Tanamnya Sudah Bagus Model Busut Popoknya NPK 1616 Juga Nah ini Musangking Ini Paling Banyak Itu Teman-teman Untuk Pralonnya Juga Sudah Ada Itu Ulah Praloni Just Tenan Ini Sekarang Jipuk Ini Toko Soal Mas Praloni Ukuran Pirawi Wrong Dem Wuh Praloni Wrong Dem Bro Just Tenan Luar biasa Ini Praloni Ukuran 2 Dem Teman-teman Andal Ini Teman-teman Tenaganya Ini Tidak Pakai Alat Teknologi Tagi Tidak Teknologi Tangan Biasa Manual Putih Pak Ano Ini Mas Terang Raya Oh Jadi Selobok Mereka Tinggal Nangkepi Ini Untuk Darurat Jumur Yang Ini Untuk Darurat Untuk Besok Kalau Dari Sana Kurang Oh Siap Siap Oke Teman-teman Jadi Modelnya Ada Dua Sumur Teman-teman Ini Semurnya Ini Di Lupang Sampur Ini Di Di Diurut Daran Dipusak Kiri Oh Sumur Tua Oh Sumur Tua Jadi Dipakai Sanyo Besok Oh Ini gunakan Yang 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 Anu Apa Gali Belum Lama Jadi Supaya Airnya Penuh Oh Gitu Jadi Itu Untuk Darurat Aja Mantap Teman-teman Ini Untuk Air Sudah Maksimal Semuanya Sudah Tertata Dengan Bagus Nanti Tinggal Perawatan Saja Ini Akhirnya Nanti Oke Demikian Dulu Untuk Informasi Penanaman Di Kebun Pak Sur Sampai Jumpa Satu bulan Lagi Setelah Tanam Ini Kita Lihat Seperti Apa Perkembangannya Oke Jangan Lupa Like Subscribe Share Ke Teman-teman Kalian Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh